Ini pohon pisangnya, ini harganya, ini bibitnya ya masih kecil ya, ini harganya 500 ribu lebih pohon kelor teman-teman Jadi ini 300 ribuan ini, satu pohon Ya, balik lagi di vlog Nyasnyus Oficial Jadi teman-teman, saat ini saya ada di salah satu tempat penjualan tanaman Tanaman bunga, tanaman hias, bahkan ada bonsai juga Macem-macem tanaman, di belakang saya teman-teman sudah melihat ya, ada bonsai juga Dan yang lebih menarik, disini ini ada pohon pisang Harganya itu sangat fantasi sekali Nyampe 500 ribu lebih, itu bibitnya loh Paling sekitar tingginya itu 1,5 meter Itu kayaknya nggak nyampe Kebetulan, saya juga mau nyari pohon singkong Kalau ada, saya beli Kalau nggak ada, ya apa boleh buat Mudah-mudahan ada lah ya Karena disini tuh susah banget nyari pohon singkong Betul, yang daunya buat lalapan itu kan Atas sambal terasi itu mantep Tapi kalau ada mungkin mahal banget Kayaknya mahal banget, kalau ada Ini saksikan terus video ini sampai selesai ya Bagi yang belum subscribe, seperti biasa Subscribe dulu, lalu aktifkan tanda loncengnya Saya akan memperhatikan kepada teman-teman semua Seperti apa pohon pisangnya Dan pohon pisang apa itu Yang dijual disini Ini menarik, saksikan terus ya Sub indo by broth3rmax Ya, ini bunga-bunga Yang mudah sekali layu jika ternah panas Dan ini teman-teman Satu pot yang kecil Ini 5 real Jadi sekitar Hampir 20 ribuan Ini bunga, kalau di Indonesia ini dibiarkan Tapi disini sangat laku sekali Dan mahal harganya Karena memang susah dicari Ya Tuh Ini bibit pohon tomat Ya, sayur tomat Ini satunya Ini satu real Ini Satu real Jadi sekitar 3 ribu lebih Hampir 4 ribuan Untuk saat ini Ini kalau di kampung saya Namanya Bunga tembelek Ya Kalau di kampung saya ini Seperti itu Ya, ini Daun kelor ya Pohon kelor teman-teman Jadi Disini ini Complete banget Ini ada Nena Kalau orang sini ini Untuk Dicampur dengan Minuman teh Ini wangi banget Di Indonesia ini mahal banget Harganya Karena masih langka Dan ini Kalau orang Arab Saudi Ini khasnya Kalau minum teh Pasti dicampur ini Dan ini baunya wangi banget Saya juga kalau minum teh Pasti dicampur ini Ini namanya Nena Tuh Ini banyak banget Pohon-pohon Tanaman bunga ya Dan ini tanaman-tanaman Entah bunga apa Saya sendiri gak paham ini Ini Yang jelas Ini adalah tempat Penjualan Tanaman Ya Ada Jeruk Ini pohon jeruk Teman-teman ya Tuh Masya Allah Rindang Ini kayak Saya ini kayak merasa Di Kampung saja Banyak pepohonan Meskipun masih kecil-kecil Dan ini saya gak tau Ini kayak Dari teksturnya ini kayak Pohon sengon Ya Ini kayak Pohon sengon ini Tapi gak tau saya ini Kalau ini Banyak ya Di pinggir-pinggir jalan Ini emang untuk Apa itu Di depan-depan rumah Orang sini juga banyak Karena ini Susah banget Untuk Tidak hidup Jadi ini Musim panas Musim dingin ini tetap hidup Ini biasanya Kalau Disini dibikin Dibikin hiasan Ada yang gambar Apa itu Pokoknya Macem-macem modelnya ya Karena ini Pohon Paling mudah Di Apa-apain Mau ditekuk Kanan-kiri Di Pentelungin itu Nurut ini pohon Ini namanya Pohon ini nih Saya sendiri kurang paham Pohon awam namanya Dan di Indonesia Itu masih jarang Meskipun sudah ada Katanya yang menanam Bahkan dijual Karena ini mudah banget Dibikin bonsai Itu mudah banget Iya Itu Ini Saya tidak paham Ini kayaknya Pohon anggur Ya Ini nih Pohon kelor Orang sini tuh Suka juga Pohon kelor loh Jangan salah Kalau di sayur Di sayur ini Enak banget kan ya Bahkan di Indonesia Ini ada sedikit Orang yang mempercayai Bahwa daun kelor Bisa Menghilangkan Sihir Atau jin Atau Bisa menghindari Setan-setan Ini katanya ya Disini nih Dijual Ditanam Banyak orang-orang Arab Yang menanamnya Di depan rumah Jadi Saya sendiri kurang paham Kenapa Orang Arab juga banyak sekali Yang menanam Pohon kelor Seperti itu Disini juga Menyediakan Pot Dengan ukuran Yang macam-macam Kecil besar Bahkan ada juga Vitamin Untuk tanamannya Dan bunga-bunganya Ini Vitamin-vitaminnya Teman-temannya Ini Saya waktu Nanam kangkung Di rumah Ini pakai Vitamin yang ini Teman-teman Ini Masya Allah Ini untuk Menghijaukan Daun yang sudah Puning Saya tidak bohong Ini Wanjir banget ini Untuk Menyuburkan Tanaman sayuran Masya Allah Kota Barokalo Ini Pohon kopi Apa ya Ini kayak pohon kopi Tapi Kayaknya ketapang Lalu Tidak salah Rindang 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 Masya Allah Rindang banget Ini Ya Jadi teman-teman Ini Bunga-bunga ini Ini khusus Memang Untuk Di dalam rumah Tidak boleh Di luar Atau terkena Matahari Ini Saya sendiri Kurang paham Nama-nama Bunga tersebut Karena ini Banyak banget Bukan hanya Sepuluh Macam Tapi lebih Ini benar-benar Khusus Untuk Di dalam rumah Karena ini Terpisah Di dalam ruangan Dan Asep pun Harus nyala Bila mana Ini Bunga-bunga Yang ada disini Ditaruh di luar Terkena matahari Ini akan Mati dan layu Seperti itu Ini Ini harganya Mahal teman-teman Yang disini Ini mahal Mahal banget Katanya Tadi saya sudah Bertanya sama Penjualnya Ini kayak Bunga yang Siri-siri itu Ini di Indonesia Banyak teman-teman Ini bunga ini Gak tau namanya Bunga apa Tapi ini Kalau disini Ini di luar Malah Mati Ya Ini khusus Di dalam ruangan Untuk Mempercantik Ruangan-ruangan Orang sini Jadi tidak Sembarang bunga Ditaruh Di dalam rumah Ada khusus bunga-bunga Tertentu Yang memang Tidak boleh kena Sinar matahari Seperti itu ya Kita kembali Keluar lagi Ya Ini Memang yang khusus Ditaruh di luar Yang Terkena matahari Tidak layu Ya Ini Ini kayak Palem Ini Tuh Seperti itu Teman-teman ya Ya Jadi teman-teman Ini Pohon pisangnya Jadi ini Pisang Katanya Kalau di kita itu Pisang Pisang Ambon Yang besar Yang besar Ini harganya Ini bibitnya Masih kecil Ini harganya Kalau dirupiahkan Itu sekitar 500 ribu Lebih Ini mengintinginya Sekitar 1 meter Lebih Tidak ada Sampai 2 meter Dan ini pun Sudah layu Begini Ya Ini Tuh Ini benar-benar Ini mahal Banget Disini ya Saya sendiri Kurang paham Kenapa Mas mahal ini Karena mungkin Jarang banget Atau langka banget Yang namanya Pohon pisang Ini pisang Yang besar itu loh Kalau gak salah Pisang Ambon Kalau orang Jawa bilang Itu pisang lempeneng Itu Tadi saya nanya Ya Ya Ini Ada lagi Di belakang Ini ada Tiga Ini Bibitnya Ini sama Dengan pisang Yang tadi Saya sebutkan Teman-teman Ini yang besar Ini 150 real Jadi sekitar 500 ribuan Dan ini Yang kecil Ini 90 realan Ya Sekitar 300 ribu Lebih Dan ini yang kecil Paling kecil ini Ini sekitar Kalau dirupiahkan 200 ribuan Ini bener-bener Ini bener-bener Mahal banget Dan saya sendiri juga Kurang paham Kalau ditanam di Wilayah Timur Tengah Apakah hidup Atau enggak Tapi Buktinya ini Disini sudah hidup Ini Ada di pot Itu ya Di ember Disini banyak banget Tanaman-tanaman Yang dijual Tanaman hias Atau tanaman bunga Juga ya Ini Banyak banget Teman-teman Harganya mahal-mahal Fantasis Karena memang Di Timur Tengah itu Susah banget Untuk mencari Tanaman Karena disini Negara Gersang Tandus Jadi susah Kalau di Taif Itu daerah tinggi Agak dingin Kalau di Indonesia Itu kayak Daerah puncak Itu banyak juga Tanaman Atau sayuran Disana Ini seperti ini Lokasinya Teman-teman ya Ya Jadi teman-teman Ini Ada pohon Kelor Ada Tamanin real Ya Ini 80 real Pohon Kelor Teman-teman Jadi ini 300 ribuan Ini Satu Pohon Ini Ini tingginya Sekitar 2 meter Tuh 200 Ripe 300 ribuan Kalau dirupiahkan Ini Pohon Kelor Ya Ya Jadi Ini penjualnya Tadi Bilang Pohon Pisangnya Itu datang Dari India Hadam Mosmin Hindisa Mudir Ya Dari India Asli Didatangkan Kesini Jadi itu Pisangnya Itu pisang Bukan pisang Yang mahal Itu Apa itu Namanya itu Itu Kayak pisang Kalau di Indonesia Di Jawa Khususnya Tempat saya tinggal ya Itu pisang Lempeneng Yang gede-gede itu loh Itu Yang Paling enak itu Yang Kalau dibuat Pisang goreng Seperti itu Ada enak Sah Kirain anggur Hanya majrah Gali Wallah Gali Majrah Wala Gali Ada Ini dari Mesir Masya Allah Ini pohon Bunga Kambuca Ini Ini 200 Real Teman-teman Jadi Kalau dirukiakan Ini hampir Mendengati 800 Ribu Ini Ini bunga Kambuca Ada mawar Juga ya Seperti itu Tuh Eh Iya Oke Apa yang Khusus Nafi Muzikilah Eh Ada makan Sajar Gida-gida Masya Allah Sosidik Ada Kamu Sada Ada Ada Mos Mos Sajar Mos Miya Komsin Ya Mohon maaf Teman-teman ya Saya tidak bisa Berbincang-bincang Sama Penjualnya Padahal tadi Sudah Ingin Berbincang-bincang Untuk Mempertanyakan Satu persatu Ini bunga apa Ini pohon apa Terus Harganya berapa Namun Pembeli Tidak pernah berhenti Datang-pergi Datang-pergi Jadi Mohon Dimaafkan ya Mungkin Lain waktu Saya akan Review Lebih dalam lagi Dan Ngobrol-ngobrol Santai Dengan penjualnya Cukup sekian Dan terima kasih Next video Insya Allah Lebih bermanfaat Dan lebih Berfaedah Selamat menikmati Selamat menikmati